Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba berbagi mengenai masalah yang sering teman-teman alami ketika melakukan proses registrasi di BRIMO. Banyak sekali teman-teman yang mengalami kendala terkait proses pengisian kode referral di aplikasi BRIMO. Nah perlu teman-teman ketahui di sini bahwa kode referral ini merupakan kode yang hanya diperuntukkan untuk karyawan BAN BRI sendiri sebagai kode penilaian kinerja bagi karyawan BRI. Nah jadi kode referral ini belum tersedia untuk umum jadi di sini tulisannya opsional jadi kita bisa mengimputkannya atau bisa mengosongkan saja. Namun yang menjadi masalah adalah banyak di antara pengguna atau yang mau mendaftar aplikasi BRIMO mereka tidak bisa klik lanjutkan. Nah di sini para pengguna mengatakan bahwa kode referral ini harus diisi. Nah di sini saya ingin membagikan kenapa tidak bisa di klik lanjutkan. Jadi yang pertama yakni muncul kode SIB1. Jadi kode SIB1 itu bukan merupakan karena kita tidak mengisi kolom kode referral ini tetapi kita ada kesalahan dalam proses pengimputan data. Jadi di sini teman-teman bisa pastikan terlebih dahulu data-data yang kita inputkan itu sudah sesuai dengan identitas yang kita miliki. Mulai dari nomor NIK nama yang tertera di kartu tanda penduduk kita itu harus benar-benar sama dengan apa yang kita inputkan di sini. Dan untuk yang kedua kode SIB1 ini juga bisa muncul karena kita mengimputkan nomor rekening dengan cara copy paste. Nah di aplikasi BRIMO ini khususnya untuk pengguna Android pada tipe-tipe tertentu itu kita tidak diizinkan untuk melakukan pengimputan nomor rekening dengan cara copy paste. Jadi kita harus mengimputkan nomor rekening dengan cara diketik secara manual. Jadi kita harus pastikan atau menulis ulan dulu nomor rekeningnya lalu kita tulis manual di aplikasi BRIMO ini. Selain itu, proses yang seringkali membuat gagal pada saat registrasi di aplikasi BRIMO yakni munculnya kode SIA9. Maksud dari kode SIA9 ini itu merupakan pemberitahuan bahwa percobaan registrasi di aplikasi BRIMO itu sudah sampai pada batas limit. Jadi untuk mengatasi hal ini kita perlu menunggu beberapa saat atau kita bisa menghapus data atau aplikasi di BRIMO. Setelah itu kita bisa mencoba melakukan proses registrasi mulai dari awal. Yang ketiga, kenapa di aplikasi BRIMO itu tidak bisa diklik lanjutkan? Aplikasi BRIMO itu mengidentifikasi bahwa foto KTP yang kita inputkan itu kurang jelas. Foto KTP ini mungkin saja miring atau tulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tercantum pada KTP itu kurang jelas. Jadi kita bisa memperjelasnya di sini dengan menggunakan pensil atau pulpen agar tanggal, bulan, dan tahun lahir yang ada di KTP itu terlihat jelas dan dapat dibaca di sistem aplikasi BRIMO. Nah setelah kita melakukan perbaikan pada saat pendaftaran atau registrasi di aplikasi BRIMO, kita bisa mencoba untuk klik lanjutkan. Nah di sini kita bisa lihat bahwa proses klik lanjutkan ini sudah bisa kita lakukan. Nah selanjutnya kita perlu akan diarahkan pada halaman verifikasi nomor HP kita. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Semoga saja teman-teman yang mau atau sedang melakukan proses registrasi di aplikasi BRIMO dapat berhasil. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya bagikan. Semoga saja informasi ini bermanfaat. Saya minta buat teman-teman untuk terus dukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.